Intro Zuhud itu apa? Tadi saya bilang definisinya kecil, memandang kecil, zahat. Memperlakukan dunia ini hanya sebagai jembatan. Karena dunia ini jembatan, jangan sibuk membangun apa-apa di dunia. Ambil saja secukupnya asal kalian bisa lewat dengan aman, nyaman, selamat. Membawa bekal untuk kepentingan tujuanmu di seberang jembatan. Selama ini, salah cara hidup kita, katanya Imam Masa Al-Fasri, kita terlalu banyak membangun banyak hal di atas jembatan. Jembatan itu kan hanya untuk dilewati, tidak untuk ditinggali. Kita hanya sementara. Orang Jawa punya istilah, dunia ini hanya mampir ngumbe. Mampir sebentar untuk minum. Terus jalan lagi. Jangan lama-lama berhenti, nanti kamu tidak sampai. Jalan terus. Nah, zuhud itu, nanti dalam teorinya ada tiga. Ada zuhud yang sifatnya fardu. Ada zuhud yang sifatnya fadl, utama. Ada zuhud yang sifatnya salamah. Zuhud yang fardu itu adalah meninggalkan hal-hal yang haram. Harusnya kita semua ini seorang zahid. Kalau tidak, ada yang salah. Khususnya di zuhud yang fardu ini. Jadi, tidak boleh ada yang tidak zuhud. Semua orang harus zuhud di level zuhud yang fardu. Yang fard. Ada zuhud yang fardu. Fardu ini meninggalkan bahkan hal-hal yang halal. Demi alasan kehati-hatian. Iya sih, halal tidak apa-apa. Cuma, aku khawatir kalau di situ terus. Nanti ketagihan di situ. Terus tidak bisa berubah, malah rusak. Mending tidak deh. Nah, itu zuhud yang fardu. Iya sih. Punya mobil kontak ganti itu tidak masalah. Punya mobil banyak juga tidak masalah. Tapi aku khawatir kalau aku kontak ganti mobil. Punya mobil banyak. Tidak bisa menahan hasrat tamaku. Malah nanti blunder. Nah, itu sudah lah. Tidak usah kontak ganti mobil. Beli satu saja yang paling mahal, paling bagus. Nah, itu zuhud yang fardu. Kalau dari wajahku sih nyari yang cuantik itu mesti bisa lah. Tapi ya. Wah, khawatirku. Nah, itu zuhud yang fardu. Jangan terlalu cantik lah. Nanti jadi pikiran terus. Nanti tidak konsentrasi ibadah. Misalnya. Ada dalam hidup ini banyak hal yang boleh kok. Tidak kok yang itu tidak karam. Boleh. Tapi terus kamu batis sendiri. Tidak apa. Pak, saya itu orangnya mudah tergoda, Pak. Tidak usah lah. Saya milih yang lain saja. Yang sekiranya saya tidak tergoda. Itu namanya zuhud fardu. Ada yang zuhud salama. Suhud salama ini untuk yang subhat. Kalau tadi kan jelas halal. Tapi kita batasi. Kalau yang awal jelas haram. Kita tidak boleh bantah. Kalau yang itu kita harus zuhud. Ada yang ketiga. Yang salama. Yang salama ini yang sifatnya subhat. Bisa iya, bisa enggak sih. Disebut halal juga tidak ada dalilnya. Disebut haram juga tidak ada dalil tegasnya. Tapi untuk lebih hati-hatinya. Saya tidak dulu deh. Ini namanya zuhud salama. Tidak jelas. Halal haramnya saya mingkir dulu. Nah ini zuhud salama. Jadi meninggalkan dunia. Menjauh dari dunia itu. Ada yang fardu. Ada yang utama. Ada yang demi keselamatan. Fard, fadil, dan salama. Itu kalau zuhud. Kalau khauf. Saya tidak perlu menjelaskan detail. Khauf itu. Kalau katanya Imam Hasan al-Basri. Antara lain. Takut. Melanggar hukumnya Allah. Takut membuat Allah murka. Dan itu katanya Imam Hasan al-Basri. Takut yang membuat hatimu tentram. Pak, saya takut. Kalau saya berdosa, Pak. Ketakutanmu berdosa kan membuatmu tidak bergelak menuju wilayah dosa. Ini menentramkan. Perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Kamu melakukan dosa kadang-kadang. Kamu melakukan dosa kadang-kadang kan enak tentram. Ujian nyontek. Alhamdulillah aku bisa jawab semua akhirnya. Tapi pada akhirnya kamu takut. Wah, jangan-jangan. Jangan-jangannya banyak. Begitu raku-raku ketakutanmu banyak. Awalnya tentram tapi ujungnya takut. Mending awalnya takut tapi ujungnya tentram. Itu kauf namanya. Imam Bahasin Al-Basri ini dikenal memang wajahnya wajah. Kelihatan kayak orang yang sedih terus. Sedih orang yang muram. Karena dia selalu berpikir apakah Allah ridha padaku. Kemarin waktu kita membahas tentang Rupiah Al-Atawiah kan ada beberapa cerita yang berhubungan dengan Imam Bahasin Al-Basri ini. Katanya Imam Bahasin Al-Basri. Orang beriman akan senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari. Karena berada di antara dua perasaan takut. Yang pertama takut mengenang dosa yang telah lampau. Dan yang kedua takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang mengancam. Jadi takut tentang masa lalu dan masa depan. Masa lalu dosaku yang dulu. Kemudian masa depan umurku tinggal berapa. Ini kan gak jelas. Saya sering bilang kalian yang masih muda gak usah kepedean bahwa umurmu lebih panjang daripada yang sudah tua. Jatah itu sudah. Gak bisa dibantah lagi rahasianya Allah. Bisa satu detik, dua detik setelah ini bisa ratusan tahun yang akan datang hanya Allah yang tahu. Kalau kamu menunda-nunda bertobat, menunda-nunda beramal baik. Apa jaminannya bahwa usiamu masih panjang? Jadi orang yang beriman itu harus punya rasa takut. Gak boleh, gak ada takutnya sama sekali. Yang ketiga, paling tidak takut setelah mati. Takut kiamat dan lain sebagainya. Takut itu katanya Imam Hasan Al-Basri ada beberapa jenis. Ada khauf, ada wajal, ada khosyah, ada rohbah, ada haibah. Kalau khauf itu takut karena sadar bahwa aku itu lemah. Ya Allah aku itu lemah. Ada apa-apa sedikit tergoda. Kira-kira kuat gak ya aku ini menghabiskan umur dalam kebaikan. Mengaku ini lemah. Itu khauf. Kalau wajal takut pada sesuatu yang lebih tinggi karena kekuasaan dan hukumannya. Ini kayak gemetar. Wajal itu maknanya letternya gemetar. Kita dihadapan Allah harusnya gemetar. Kenapa? Karena Allah punya kuasa apapun. Beliau punya kuasa atas pahala, dosa, hukuman. Ini namanya wajal. Kayak kalian habis melanggar apa terus dulu waktu SMA dipanggil guru bebe. Terus kamu gemetaran sebelum masuk ruangan. Itu wajal. Atau kalian waktu salah apa sama dosennya. Apa malasut tanda tangannya. Apa-apa terus dipanggil. Itu wajal. Karena kamu tahu beliau punya kuasa atas dirimu untuk memberikan hukuman. Ada lagi khosyah. Khosyah ini takut yang sangat besar. Yang ini nanti pangkalnya awalnya iltijak. Iltijak ini terus yang membuatmu ingin berlindung pada yang punya kuasa. Itu namanya khosyah. Kamu takut dibukul kakakmu waktu kecil. Terus kamu lari-lari nyari ayahmu atau ibumu untuk berlindung. Itu namanya khosyah. Ada rohbah. Rohbah itu enggan lari dari sesuatu yang tidak disukai. Rohbah itu lawannya rohbah. Kalau rohbah itu suka. Kalau rohbah benci. Jadi takut yang membuatmu benci itu rohbah. Ada yang ngejar-ngejar kamu sampai kamu takut ini. Jangan-jangan mau ganggu aku ini. Terus kamu lari. Itu namanya rohbah. Ada haibah. Kalau haibah ini takut karena merasa kalah level. Kalau sama Allah ya Allah yang maha besar maha tinggi. Kita takut dan gentar. Pertandingan kok level RT melawan Barcelona atau Madrid misalnya. Wah itu haibah namanya. Sebelum tanding sudah kalah duluan. Itu namanya haibah. Oke. Jadi ada khauf. Ada wajal. Ada khosyah. Ada rohbah. Ada haibah. Kita harus punya ini. Orang Jawa menyebutnya. Wong ini ya aku tentuai meti. Nek ga'roh meti. Kalau gak tahu rasa takut. Hidupmu akan susah sendiri. Karena yang bisa ngerem. Hal-hal yang buruk dalam hidup kita itu khauf. Kalau kita gak takut sama sekali. Malah membahayakan hidup kita. Paling tidak takutlah ini. Katanya Imam Basen al-Basri. Kita tertawa. Kita merasa puas. Padahal bisa jadi Allah menengok amal-amal kita. Kemudian berfirman. Aku tidak menerima amal kalian sedikitpun. Oh ini paling menakutkan. Kalian sudah merasa jadi anak soleh. Merasa saya rajin ngaji lu pak. Bahajut juga lumayan. Duhak gak pernah terlambat. Kalian kan puas. Merasa aku soleh beneran surga ini. Mesti aku suarga. Mesti kamu gitu terusan. Temanku apalagi. Temanku itu sholatnya aja masih bolong-bolong ini kan surga. Kita tertawa. Padahal bisa jadi Allah menengok amal kita. Kemudian berfirman. Semua amalmu gak ada yang aku terima. Itu mengerikan itu sudah. Paling tidak takutlah ini. Karena Allah yang kuasa atas ini. Banyak amal-amal besar dari orang-orang besar yang mengakibatkan kecelakaan hidupnya. Hanya karena kesalahan-kesalahan kecil. Jadi seandainya kalian tidak takut apapun. Harusnya kalian takut kalau ini terjadi. Allah tidak meriduhimu. Tidak menerima amalmu. Meskipun kamu merasa sudah plus. Sudah surplus. Pahalamu banyak. Saya itu pak. Mesti jamaah di masjid pak. Tinggal dihitung. Sekali jamaah. 27. 27 kali 5. Kali 30. Banyak loh pak itu. Kalau ada kotaan masjid itu. Paling tidak saya 5 ribu atau 10 ribu. Anggap saja 10 ribu. Itu pahalanya dilipatkan. Dan kan 700 ribu kali. 700 ribu kalau 10 ribu. Oh banyak. Jadi kalau dosa kecil-kecil sudah tidak ngefek. Sudah timbangannya sudah banyak. Misalnya kalian kalkulasi begitu. Padahal nanti Allah tidak. Tidak ada yang tidak terima satupun amalmu. Alamat sudah. Takutlah ini maling tidak. Seaman apapun hidupmu. Karena ini murni hak priorogatifnya Allah. Jadi ada takutnya. Tapi juga ya jangan jadi orang yang putus asa. Tetap harus ada rojaknya. Ada harapan. Percaya pada kemurahannya Allah. Ya Allah itu memang syadidul ikob. Tapi dia juga wafururrohim. Kalau terlalu berat di syadidul ikob. Jangan-jangan nanti kita putus asa. Kalau putus asa haram. Kalau terlalu berat di wafurrohim. Jangan-jangan nanti kita sembrono. Menyepelekan. Jadi harus imbang. Khauf dan rojak. Yang kedua rojak itu khusnudhan pada Allah. Berpandangan baik pada Allah. Itu khusnudhan. Jangan-jangan Allah tidak menerima amalku ya. Nah ini untuk pancatan biar kamu tidak sembrono. Tapi juga jangan putus asa. Insya Allah Allah itu sangat sayang pada ciptaannya. Jauh melebihi sayangmu padanya. Nah itu rojak namanya. Yang ketiga dekatnya hati terhadap kelemah lembutan Allah. Yang keempat senangnya hati terhadap tempat kembali yang baik. Akhirat. Jadi hatinya tertambat tidak pada dunia tapi pada akhirat. Itu alamat orang rojak. Akhirat kan yang akan datang. Bukan sekarang. Rojak itu kan tentang hal yang akan datang. Kemudian memandang Allah itu penuh rahmat, penuh sayang. Nanti ada teorinya rojak itu. Ada rojak yang terpuji. Ada rojak yang tercelah. Hati-hati ya. Yang tercelah dulu. Rojak yang tercelah itu bagaimana? Orang yang kayak tadi terlalu berharap akan kemurahannya Allah. Tapi tidak melakukan apa-apa. Dosannya okeh tapi terus tenang aja. Allah maaf mengampung. Dosa kayak gini gak ada apa-apanya. Maafnya Allah itu. Ampunannya Allah itu. Wasiat ku li syai. Jadi santai aja. Jangan stres. Tapi gak kapan-kapanin. Tentang dosannya dilanjutkan seperti sebelumnya. Ini tercelah. Gak boleh. Kalau memang kita merasa lemah banyak dosa. Yang dikedepankan jangan rojaknya. Tapi kaufnya. Jadi perjuangannya lewat jalur kauf. Meskipun nanti diimbangi rojak. Kalau kauf sudah bisa mendinginkan kesalahanmu baru kamu rojak. Tapi kalau kamu mengampuni sendiri kesalahanmu. Itu kan namanya kamu ampuni sendiri kesalahanmu. Tenang saja. Allah maha rahmat. Tenang saja. Allah cinta pada kita. Itu kan kamu ampuni sendiri. Besok diulang lagi. Nah itu rojak yang tercelah. Atau mengharapkan sesuatu yang besar tanpa kebaikan. Tanpa kebaikan itu misalnya. Saya ingin jadi orang soleh loh pak. Ya kok mau belajarlah jadi orang soleh anda. Kalau Allah menadirkan nantikan saya bisa sendiri. Itu namanya rojak yang salah. Karena ya kalau ingin jadi orang soleh ya berusaha. Belajar cari ilmu. Nanti Allah yang menganugerahkan hasilnya. Kalau rojak yang terpuji ya sudah seperti tadi. Jadi melakukan rojak plus amal baik. Atau bertobat kemudian berusaha mengganti amal jeleknya dengan kebaikan. Baru boleh rojak. Jadi ini memang formula yang harus hati-hati. Makanya kalau digambar itu khor dan rojak itu harus simultan. Dan dia akan optimal kalau zuhud jadi dasarnya. Jadi kalian bisa khor dan rojak secara berkesinambungan. Tapi landasannya zuhud. Suhud itu menjauh dari dunia. Seperti dijelaskan tadi. Menganggap dunia itu kecil tidak penting. Berarti apa? Kalian khor itu takut tertipu oleh dunia. Takut jatuh cinta oleh dunia. Dan rojaknya berharap Allah menyayangimu. Membantumu untuk tidak tertipu oleh dunia. Jadi khor dan rojak didasari oleh zuhud. Ini sebenarnya tiga ajaran utama dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi rumusnya ini sebenarnya. Oke. Rumus ini diterapkan dalam kehidupan kita. Kalau matematika ya dasarnya ini. Tapi nanti contoh kasusnya ya hidupmu sendiri-sendiri. Kapan kamu harus khor, kapan kamu harus rojak. Seperti apa formulasi zuhudmu.